Suka banget sama kue yang satu ini, tak hanya tampilannya yang menarik, rasanya juga enak, manis dan gurih, teksturnya lembut, mikinya pun gampang banget. Campurkan ubi yang sudah dikukus atau direbus, untuk ubinya sebanyak 250 gram dalam keadaan mentah dan setelah dikupas ya, 80 gram tepung tapioca, 40 gram tepung terigu, 125 gram gula pasir, 1,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh vanili bubuk, 300 ml santan dan pewarna makanan merah secukupnya. Lanjut ini digiling sampai jadi adonan halus, bisa menggunakan chopper atau blender. Kalau sudah halus, masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak. Untuk loyangnya ini, aku pakai loyang tulban dengan diameter 16 cm. Selanjutnya masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Lanjut ini dikukus menggunakan api sedang selama 10 menit. Sambil menunggu lapisan pertama dikukus, kita buat lapisan putihnya dengan mencampurkan 4 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung tapioca, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1,4 sendok vanili bubuk dan 250 ml santan. Lanjut ini diaduk sampai tercampur rata, sampai gulanya larut, tidak ada bahan yang menggumpal dan adonannya pun terlihat licin. Tambahkan 1,4 sendok teh pewarnaan makanan putih, kalau tidak mau pakai boleh, disekip. Lanjut aduk kembali sampai tercampur rata. Saring adonan biar hasilnya lebih halus. Setelah lapisan ubi dikukus, selama 10 menit, buka tutup kukusannya, masukkan setengah adonan putih di atas lapisan ubi. Lanjut kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit buka tutup kukusannya, masukkan sisa adonan putih, lalu kukus kembali selama 15 menit atau sampai kuenya matang. Setelah dikukus selama 15 menit dan kuih pun sudah matang, buka tutup kukusannya, kemudian angkat, lalu biarkan sampai kuenya dingin. Jika kuenya sudah dingin dan memadat kayak gini. Tarik pinggirannya ke bagian dalam, lalu beri tusukan gigi biarkunya mudah dikeluarkan dari loyang. Balik loyang lalu dengan perlahan keluarkan kue dari loyangnya. Kemudian, ambil tusukan gigi yang masih menempel di kue. Selanjutnya ini mau dipindahkan ke piring. Potong kuih dengan besar sesuai selera dengan menggunakan pisau anti lengket atau pisau plastik atau pisau biasa yang dilapisi plastik. Dan ini, hasil kuenya benar-benar lembut banget, sedikit kenyal, rasanya beneran enak banget, manis dan gurih. Ini cocok banget buat dijadikan suguhan, baik acara arisan maupun pengajian, nyip dicoba.